Dikutip dari media online tribunnews.com Kapolsek Simpang Hilir Ibtum Muhammad Geobrai yang baru saja bertugas di Polsek Simpang Hilir ini mengaku sangat terpukul atas kejadian dugaan rekayasa penangkapan tiga warga yang membawa senjata tajam Pada operasi pekat beberapa waktu lalu Dirinya selaku pimpinan Polsek Simpang Hilir akan menelaah kasus dugaan rekayasa tersebut Kami akan memperdalam masalah yang ada dan kami akan meninjau hal ini Kami akan memperbaiki sistem ini Apakah ada yang salah atau tidak? Terangkap Polsek Simpang Hilir Ibtum Muhammad Geobrai Ia pun selaku pimpinan di Polsek Simpang Hilir menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang kurang mengenakan ini Dan permohonan maaf ini menurutnya lebih dikhususkan kepada ketiga warga tersebut Dan terkait hal ini pula dirinya mengaku akan melakukan pendekatan kepada pihak keluarga ketiga warga ini Saya selaku Kapolsek memohon maaf untuk kegiatan anggota saya Yang mana ada suatu hal yang menyebutkan oknum atau apa tentang premanisme Jelasnya Atas kejadian ini pula dirinya mengaku tidak akan tinggal diam Dirinya berjanji akan berkoordinasi dengan pihak propam Atas kejadian ini pula Dirinya akan mengevaluasi beberapa sistem yang ada di Polsek Simpang Hilir Kami terima laporan Kami akan berkoordinasi dengan unit propam karena ini berkaitan dengan kegiatan anggota Kemudian kami melakukan pengembangan dan perubahan di Polsek Apa yang kurang akan kita rubah Akan kita tindak tegas sesuai ketentuan Polri Tambahnya Terima kasih Terima kasih